BPPD mengevakuasi ular kobra berukuran 2 meter di kediaman warga gantung Belitung Timur. Keberadaan ular kobra diketahui pemilik rumah saat akan keluar dan melihat sepedanya sudah dililit. Ia ingin memukul namun mengurungkan niatnya saat kepala ular berdiri dan akan berbalik menyerang. Indra kemudian menghubungi BPPD Belitung Timur untuk mengevakuasi ular. Ular kobra itu diduga berasal dari kolong di belakang rumahnya. Jadi mereka ini ada kendalanya karena ular tersebut posisinya melawan atau menyerang mereka juga waktu evakuasi. Tapi pada saat melakukan evakuasi mereka sudah mendapatkan pengajaran tentang melaksanakan penjinakan atau evakuasi ular tersebut. Dan Alhamdulillah mereka melaksanakannya dengan aman dan terkenali. Karena menurut undang-undangnya kami tidak boleh membunuh setiap binatang yang telah kami evakuasi dan tetap kami lepasliarkan jauh dari tempat pemukiman. Setelah dievakuasi, ular kobra dilepasliarkan oleh BPBD Belitung Timur jauh dari permukiman warga. Ada Agus melaporkan dari Belitung Timur.